Intro Tahun baru Cina atau biasa disebut dengan Imlek merupakan hari besar yang dirayakan oleh masyarakat etnis Tionghoa. Imlek dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diperoleh dan diharapkan bisa membawa keberkahan dan kemakmuran di tahun yang akan datang. Tahun ini dalam kalender Cina, perayaan Imlek 2574 mengawali tahun kelinci air. Pakar Feng Shui pun meramalkan kondisi Indonesia di sepanjang tahun kelinci air. Tahun 2023 disebut-sebut akan menjadi tahun yang menantang tak saja untuk Indonesia tetapi juga dunia. Dalam laporan World Economic Outlook Oktober 2022, IMF kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan global 2023 menjadi 2,7 persen dari sebelumnya 2,9 persen dan 3,8 persen. Sebanyak 31 negara atau 43 persen perekonomian dunia diprediksi mengalami resesi. Sejumlah lembaga dunia memprediksi ancaman resesi global. Presiden Joko Widodo bahkan dalam beberapa kali pidato mengingatkan ancaman resesi di tahun 2023. Menanggapi ancaman resesi ekonomi global, Pakar Feng Shui Kang Hongkian mengungkapkan, jika merujuk ke kalender Cina, maka tahun ini termasuk dalam tahun kelinci air. Ia pun menjelaskan bahwa unsur air adalah lambang kehidupan dan sumber pertumbuhan. Apabila tidak ada air, maka tidak ada yang bisa bertumbuh. Hanya saja, mesti diingat bila air berlebihan, juga akan menjadi hal yang tidak baik. Jika merujuk tahun 2022 yang merupakan tahun macan air, Kang Hongkian menyebut air yang datang di tahun itu merupakan air besar, sehingga membuat banyak negara dilanda kesulitan. Mulai dari inflasi, suku bunga tinggi, dan ancaman resesi, karena tidak adanya sosok mimpin yang teguh untuk menangkal elemen air tersebut. Namun di tahun air kali ini, ia menyebut air yang datang akan lebih tenang, sehingga ada harapan untuk bertumbuh. Nah sekarang kita lihat, kan pertanyaannya tahun kelinci gimana? Nah akhirnya kembali normal. Nah kalau normal bertumbuh atau enggak gitu? Bertumbuh. Nah kalau bertumbuh, berarti adanya resesi, itu suatu kekhawatiran bukan? Kekhawatiran yang berlebihan. Karena harusnya ada pertumbuhan. Kenapa kok ada resesi? Kang Hongkian menambahkan, salah satu karakter elemen yang bisa digunakan untuk menghadapi tahun kelinci air adalah elemen tanah. Jangan lepas tanah. Jadi tanah itu adalah disiplin, cermat, tanggung jawab. Nah kalau kita punya disiplin, walaupun kita males, kita akan berpegang pada disiplin. Walaupun kita logika kita enggak berkembang dengan bagus, enggak berkembang dengan bagus, kalau kita cermat, kita bisa enggak bisa gampang-gampang diboongin dong. Dan kalau kita punya tanggung jawab, apapun yang jadi kewajiban kita, kita akan laksanakan dengan baik. Itu kuncinya. Kalau itu bisa kita lakukan, maka ambisi akan tertopang juga. Itu kunci menghadapi tahun depan. Adanya resesi, enggak ada resesi, enggak usah takut. Itu kuncinya. Jika melihat kondisi ekonomi Indonesia pada 2022, pertumbuhan ekonomi tergolong baik. Angka pertumbuhan produk Demestik Bruto atau PDB Triwulan 3 2022 bahkan mencapai 5,72 persen. Sehingga selama 3 triwulan berturut-turut, ekonomi terus melaju kencang. Angkanya juga menunjukkan tren meningkat. Dari 5,01 persen pada triwulan 1 menjadi 5,44 persen pada triwulan 2 hingga kemudian 6,72 persen pada triwulan 3. Indonesia pun mampu bangkit dengan cepat dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Apapun itu, kendati menghadapi ancaman resesi. Masyarakat diminta untuk tetap optimis di tahun kelinci air ini. Hal itu sesuai dengan karakter kelinci air yang merupakan lambang kehidupan dan sumber pertumbuhan. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.